Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back again with me, Mr. P. Bang Eka Okay, now I'm gonna talk to you about relative clause Which means in English we call who, that, and which For example, the man who is in front of the door is my father The man who is in front of the door is my father Laki-laki yang ada di depan pintu itu adalah ayah saya Laki-laki yang ada di depan pintu itu adalah ayah saya The apple which is on the table is not mine Apple yang ada di atas meja itu bukan punya saya Apple yang ada di atas meja itu bukan punya saya Or, the apple that is on the table is not mine Or, the apple that is on the table is not mine Apple yang ada di atas meja itu bukan punya saya Apple yang ada di atas meja itu bukan punya saya Well, I think enough for this video Don't forget to subscribe with me, Mr. P. Bang Eka And see you in my next video In my next video